Pie, sampean mantan majikan suruh sampean balik ke Hongkong Dan sudah bisa cerita lagi Oh, bedah cerita lagi Iya, kemarin kan begini Saya mau diambil sama dia Tapi kan disitu masih ada pembantu Pembantu itu finish contract di bulan Gak tahu ya, kita akhir tahun lah gitu Dan ini kono, aku oke-oke Nah, pembantu kono nyaman ambil aku ke datanganku Ini pembantu kono gak nyaman ambil ke datanganku Kan aku gak mau toh Gak mau nih, kita ini gak nyaman Terus aku mengganggu deh Lekarjo asalnya nyaman Aku datang, mereka gak nyaman kan Dan bosku sih oke-oke aku datang Cuma ternyata kemarin pagi Ternyata pagi hari ini Seng pembantunya ngomong Aku gak kepengen Kono pembantu dia selain aku Neng omah ini Sedangkan ING bosku mutus kontrak Otomatis Kan udah isu wang kesalahannya Dia gak besar Masuknya mutus kontrak Terus bosku ngawai rekomendasi Gini woy, kamu pastarikan majikan Temanku butuh Temanku butuh Saman, eh, kamu interview Itu nanti malam Jadi belum tau Belum tau deal apa gak Dapat tanya aku ngini Misalnya aku sudah dapat majikan Kan sudah interview toh Itu bisa gak tanpa lewat PT Saman di Indonesia berapa lama? Sudah 3 tahun ya misalnya Kurang lebih Paspor Mas Dido Bapak mati Paspor mati ini di bulan Maret Tahun ini? Masih di bulan Maret Di bulan Maret Ini tahun ini Tahun ini Ya otomatis kan Naman harus perpanjang toh Perpanjang paspor Iya Cuman ini kan Saya sudah konfirmasi Sama pihak paspor toh Kalau lewat Lewat saya sendiri kan susah Soalnya disana kan Soalnya kan Oga dari prosedural PT Disana ini Orang dalam Bayar sekian juta lah Naminalnya sekitar 2 juta lebih Oke Tapi kan Disini aku Urung-unung konfirmasi Tau nih Di Cipu Di Cipu Tanah Nampuk Ora Kan masih nanti malem Tuh Interviewnya Dan menurutnya Samen Ketika misalnya Misalnya aku sudah dapat Masikan tanpa masuk PT Bisa Dia bertanya aku Nggak bisa Oh enggak bisa ya Iya Harus Harus Dan aku enggak mau Keluar uang untuk paspor Mending benci urus PT Kan gitu Yes Betul sekali Mau enggak mau Samen harus melibatkan PT Untuk proses penerbangan ke Hongkong Samen harus daftar ID online Terus OJK Terus medikal Cuma Selepas urusan selesai Samen boleh Nunggu visa di rumah Kayak gitu Eh Gitu Domis ini Nya mana Atau ini Aung Projet di Domis Jawa Tengah Jawa Tengah Oh Oke Data sama kan Paspor sama KTP Endo Sama semua Lagi diperubah Kemarin Soalnya Di KTP Sama Paspor Pasip Sama Nggak ada Pasip 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 Sama KTP Sekarang Posisinya sama Tanggal lahir Nama Tahun Semua sama Sama Oke Oke Nggak ada masalah Berarti bisa Cuma Kalau Masihkan Minta Sampaian Berangkat Tanpa PT Berarti Sampaian Turis Jatuhnya Oh Berarti Bayar Ya Yang namanya Visa turis Kan bukan untuk Kerja Untuk Jalan-jalan Gitu Berarti Harus Harus Numpang Proses Di PT Ya Ceritanya Numpang Proses Di PT Gitu Mau Nggak Mau Supaya Sampaian Proses Yang penting Kan Majikannya Oke Oke Aja Enggak Ada Masalah Yang penting Kan Majikan Nerima Sampaian Orang Yang kerja Sampaian Sama Majikan Yang Gaji Majikan Kalau Di Indonesia Hanya Sebatas Formalitas Persaratan Aja Kayak Gitu Mbak Benernya Enggak Penting Banting Gimana Makasih Sama Oke Pokoknya Nanti Kabar-kabar Aja Ya Oke Siap Kalau Mau butuh Bantuan Silahkan Nanti Kontakt Saya Lagi Kayak Gitu Ya Makasih Oke Sampai Sampai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Teman-teman Proses Majikannya Meminta Tanpa Lewat PT Bisa 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 Proses Tanpa Masuk PT Majikan Mintanya Tidak Mau Masuk PT Bisa Bisa Bilegal Bisa 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 Kalau Jawab Nanyanya Ke Saya Semua Jawaban Bisa Kalau Dia Bilang Bisa Tanpa PT Bisa Tapi Ilegal Pertanyaannya Mau Nggak Ilegal Dan Di Pulau Soro Sampai Majikan HHA Tidak Dikai Terus Tidak Nuntut Karena Ilegal Bisa Nangis Ketih Nah Makanya Milih Bisa Milih Legal Kalau Milih Ilegal Kenapa Pak Majikan Tidak Mau Lewat PT Apa Karena Tidak Mau CC Itu Masuk Bayar Mahal Gitu Satu Yang 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 Kemloi Hau Kemloi Kemloi Ya Kan Gitu Untuk Memberikan Jawaban Karena Ini Pertanyaan Ini Gak Satu Dua Jadi Banyak Teman Teman Yang Kadang Kadang Kenapa Kok Gak Bisa Karena Memang Indonesia Ada Kerjasama Kalau Kalian Majikan Mau Ngambil Yang Gak Lewat PT Makau Sama Jalurnya Ya Boleh Makau Kan Tanya Tanya Ke Saya Tak Jawab Bisa Kalau Tanya Ke Saya Loh Ya Tanya Yang Ke Lain Aku Gak Paham Begitu Mbak Bojo Makau Malah Bisa Gak PT-PT Tadi Juga Ada Yang Tanya Kurang Lima Hari Majikan Gak Mau Memfiniskan Kurang Lima Hari Sudah Finish Itu Kurang Lima Hari 46 Hari Maju 46 Hari Terus Habis Itu Dapat Majikan Baru Terus Majikannya Yang Baru Itu Gak Mau Lewat Ejen Pengen Proses Jelur Mandiri Suruh Ke KJRI Saya Tidak Menyarankan Cuma Kalau Mau Majikan Masih Maksa Ya Suruh Ke KJRI Jadi Ya Mungkin Pengalaman Majikan Itu Selalu Sama Filipin Sehingga Dianggapnya Indonesia Itu Juga Begitu Bisa Jadi Begitu Bisa Jadi Banyak Cerita Dia Ngambil Terlalu Lama Terlalu Lama Gini Prosesnya Macem Macem Gini Loh Bian Dia Tidak Kena Backlight Silau Silau Matahari Rambut Sudah Kelihatan Bagus Berwarna Warni Rambut Jadi Bawek Bakung Untuk Teman-teman Yang Mau Jaga Akung Akung Masih Sehat Bisa Makan Sendiri Masih Sambal 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 Bawang Goreng Tempe Tahu Telur Ceplok Goreng Barang Mambu Jadi Kayak Gitu Jadi Kayak Gitu Ya Semua Masuk PT Semua Proses Lewat PT Tapi Anda Tapi Gini Gini Gak Wadih Tiba Nyosop Ya Jadi Gini Duduk Nek Kue Ngeyel Aku Telepon Ibumu Nek Kue Nangka Aku Telepon Ibumu Jadi 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 Gini Ya Kalau Saran Saya Proses Proses Itu Cari Majikan Dulu Jangan Masuk PT Dulu Kecuali Non Kecuali Non Kalau Kalian Non Pasti Belajar Dulu Tapi Kalian Sudah X Singapura X Hongkong Kalian Cari Majikan Dulu Karena Begitu Begitu Majikannya Deal Majikannya Deal PT Kan Mau Proses Mau Pasti Mau Kan Itu Kuncinya Siapa Yang Cari Majikan Nah Itu Samen DW Boleh Melalui Ejen Ejen Di sosmed Juga Boleh Senengnya Samen Dimana Kayak Gitu Jadi Biar Enggak Waste Time Orang Kita Dapat Majikan Aja Bisa Waste Time Apalagi Masuk Ke PT PT Ini Ejen Maksiji Ambil Loro Moncrot PT Ejen 10 Oke Majikan Cepet Satset Satset Buat 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 Ya 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 Bik Dirimu Kirim Biodata X Taiwan Hari ini Hari ini Interview Satset Satset Terus 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 Di tempatnya Mereka Juga Ada Berapa Yang Lagi Juga Nungguin Cari Majikan Tapi Kalau Sampai Di rumah Enak Cari Agent Eh Hei Kok Niklan Ngetut Barang Gue He Sok Bocoku Ngomong Ngomong Tidak Tinggal Ngetut Jadi Kayak Gitu Ya Teman Teman Cari Majikan Bagaimana Cari Majikan Cari Cari Social Media Agent Agent Yang Ngasih Majikan Gak Cuman Saya Aja Gak Cuman Di Kita Gak Di Channel Youtube Kita Di Facebook Facebook Itu Bisa Tapi Masalah Dipercaya Dan Tidak Saya Enggak Ikutan Saya Enggak Bisa Ngomongin Orang Lain Enggak Melok Bisa Dipercaya Poh Enggak Itu Terserah Sampai Yang Jadi Kayak Gitu Ceritanya Ngajak Main Ada Temen Ada Temen Bermain Anak Kecil Kecil Bola Yang Gule Mas Setahun Setengah Yang Jawa Dua Tahun An Itu Pelayanya Cowok Petah Gak Gak Gitu Ya Temen Temen Cari Majikan Dulu Kalau Sudah Dapat Majikan Gak Ada PT Yang Gak Mau Proses Ketok Motok Duwit Tinggal Ngesak Kan Tinggal Kalian Kalau Bawa Majikan Sendiri Nah Nego 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 Yang Agus Kan Ada Yang Semuanya Mau Dibiayai Sama Majikannya Ada Kemarin Yang Tenggale Aku Yang Beda Data Itu Dia Ke Pengadilan Dibayarin Sama Majikan Dibiayai Pokoknya Kamu Yang Balik Atur PT Ini Wes PT Ini Gak Is So Marah Sudah Ke Pengadilan Wes Harapnya Tak Telepon Saya Belum Telepon Belum Udah Udah Sampai Sini Dia Udah Masak Udah Terbang Udah Sampai Telepon Mbak Sibuk Oke Oke Teman-teman Semuanya Yang Mau Cari Majikan Mudah-mudahan Diberi Kemudahan Kelancaran Pokoknya Coykin Hai Hongkong Oke See you In the next Video Bye Bye Bye